Ya, ini sih apa ya, kalau untuk Rizky Bilar mah, ya udah kayak adik sendiri Ini tadi ulang tahun Rizky Bilar, seperti apa mungkin Pak Indra? Ya, ini sih apa ya, kalau untuk Rizky Bilar mah, ya udah kayak adik sendiri gitu Terus juga acaranya tadi, apa, sederhana, tapi mewah, tapi penuh dengan kehangatan gitu ya Jadi, apa, ada, kalau boleh dibilang sahabat-sahabatnya sih yang kebanyakan datang gitu Berarti, apa, private yang khusus orang-orang itu dekat doang? Ya, ya, jadi ini sepertinya memang teman-teman dekatnya yang gak semua orang itu bisa datang Jadi, mohon maaf, mungkin kalau ada yang gak keundang gitu ya, bukan berarti kenapa-kenapa gitu Tapi emang bener-bener intimit banget ya? Ya, bener, ini sih intimit banget Dan sahabat-sahabatnya Bilar aja sih yang hadir Dan penuh dengan apa, kebersamaan ya, antara sahabat-sahabat diantara mereka tuh Ya, kayak gini ya, nyanyi sendiri, nyanyi-nyanyi bareng, terus seru-seruan gitu Simple, tapi penuh dengan kehangatan Jadi, tadi ada rosa, ada ungu gitu Tapi, apa, seru sih gitu, walaupun, apa, ya, memang terbatas Tapi khusus buat Bilar sendiri, dia rasa happy banget sih untuk bisa lakukan ini Tidak ada momen istimewa di atas sahabat-sahabat, di DLSC memberi apa gitu, ah? Ya, untuk momen-momen istimewanya sih paling cuman pada saat emang pemberian kue gitu ya Terus kemudian, tadi enggak ada suap-suapan, cuman tadi udah nyanyi bareng-bareng gitu Ya, enggak ada yang terlalu istimewa, tapi dengan adanya mereka aja, ini seperti ini Tamu-tamunya sih yang istimewa sih, tamu-tamunya banyak yang istimewa Terus, Adi, walaupun hanya ungu, ungu rosa gitu, yang paling luar biasa ada rosa, ada ungu gitu loh Di ulang tahun Di ulang yang spesial buat? Di ulang yang spesial tadi, ada lah ya, kayaknya saya deh Masih, masin yang mengusung surba coklat, surba coklat tadi Ya, jadi memang di dalam itu, kita mengadakan surba coklat-coklat gitu Kenapa-kenapa tadi? Dapat surprise apa aja di dalam? Surprise tadi sih, enggak, ah Bilar ya, Bilar sih yang dapetin surprise tuh Dia adanya rosa, adanya ungu tadi gitu, dia cukup, jadi kita tutup matanya Terus gitu kan, ya ternyata dia merasa ini ulang tahun dunia yang kali ini, ya cukup inilah yang membuat dia jadi semakin sumringah gitu, semangat gitu ya Untuk Atau, Bilar di mata seorang, untuk Atau dan Raffi Iya, betul-betul, jadi ada tamu yang istimewa juga ya Ada Atar, ada Raffi, terus ya, semuanya banyak yang sahabat-sahabatnya Bilar, istimewa semuanya Sosok Bilar di mata Aindra, seperti itu Ya, kalau menurut aku, ya Bilar merupakan sosok pejuang dalam hidupnya ini Berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan tuh, itu luar biasa gitu ya Sepertinya diberikan banyak kebunan-kebunan, ditambah lagi dia sama Dede Lesti juga gitu Setelah itu dia menikah dengan Dede Lesti semakin bersinar lagi dianya Terus juga ya, apa, undi-undi juga makin banyak juga gitu kayaknya ya Jadi, sepertinya ya, dia sih, aku lihat, merasa sangat bersyukur sekali Bisa bersanding dengan Dede Lesti juga Ya, dan karirnya mudah-mudahan sih, semakin bersinar terus untuk Bilar Berarti setiap tawaran jadi MC acara Dede Lesti dan Bilar nggak akan menolak nih? Oh iya, iya, dia akan menolak Dede Lesti dan Bilar itu udah kayak keluarga sendiri ya Mereka tuh selalu inget nih sama kakaknya gitu ya Ntar kalau ada apa-apa, dia selalu undang, selalu ngajakin untuk bisa ngajakin kerjasama gitu Oke? Terima kasih banyak Doanya dong dulu Doanya dulu dong Doanya? Untuk siapa ya? Untuk Bilar Untuk Bilar, semoga kamu akan menjadi artis yang begitu luar biasa ya Jadi, apa Jadi, ayah yang luar biasa juga untuk anaknya Dan tentunya jadi suami yang luar biasa untuk istrinya Oke? Sukses buat kamu Dan tentunya jadi suami yang luar biasa yang luar biasa ya Dan tentunya jadi suami yang luar biasa ya